Rabat Paripurna DPRD Lampung Tengah hanya dihadiri 9 orang anggota dan ketua DPRD. Meski demikian pemirsa, Paripurna tetap berlangsung dan berjalan hikmah. Hanya 9 orang anggota Dewan saja yang hadir dalam Rabat Paripurna peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di DPRD Lampung Tengah. Meski hanya dihadiri 9 orang anggota DPRD dari 50 anggota DPRD yang ada, kegiatan Rabat Paripurna tetap berlangsung secara hikmat. Salah satu agenda Rabat Paripurna ini adalah mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam Paripurna ini juga tidak tampak hadir Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah. Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati digentikan oleh Sekretaris Daerah. Anggota DPRD bisa saja mereka melaksanakan di wilayah yang masing-masing. Karena anggota DPRD, apapun yang terjadi, harus dekat dengan rakyat. Mereka juga memberikan semangat kepada rakyatnya. Dan hari kemerdekaan ini tidak harus ada rapat di sini. Sebaiknya memang di sini, kan? Tapi mereka juga merayakan peringatan hari ulang tahun ke-78 dengan rakyatnya. Presiden sangat otomis, tahun 2024 di masa-masa kemerdekaan kita, kita akan menjadi ekonomi ke-4 dunia. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung.